Yoi banget men, gak terlupa tanggung, gila gila gila, kalian harus wajib coba buat, caranya gampang banget, tinggal tonton tutorialnya nih, udah jelas banget, tinggal kalian pasuk guys, wadah mantap, gila 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 gila, mantap Yoi bre, welcome to back di channel youtube gue abis, sebelum nonton, seperti biasa, bantu subscribe sama like nya oke Yoi geng, sorry banget tempat nonton gue nih, acak-acakan banget, gue habis nyari bahan nih, buat membuat battle boat yang kedua, yang agak sedikit gede ya, yang kemarin kan kecil banget ya, yang ini kan nih, wah ini tuh, ini yang baru jadi ya, tapi belum jadi banget Ini cuman gue tempel pake ban, bekas remote control, dan untuk bodenya tuh cuman menggunakan bekas dudukan kipas angin bro, ini semua bahan bekas ya, sebetulnya buat battle boat atau robot petarung itu, bahan-bahannya pelat, besi, pokoknya mewah-mewah semua, tapi, tapi gue menggunakan semua bahan bekas ya Nah, jadi bentuknya seperti ini temen-temen ya, kurang lebih, nah jadi gue tuh menggunakan dudukan, nah apa, kipas angin gitu lah, pokoknya barang-barang bekas, seperti yang lo liat tuh, tadi berantakan banget ya, itu bekas gue oprek-oprek nyari bahan ya Dan ini bannya lumayan mantep ya, jadi emang mesin sama bannya tuh bawaan mobil off-road ya, yang udah gue bongkar ya, nah ini jadi cuman gue lem besi di bagian sini nih, yang penting temen-temen ya Jadi ini kan baru 10% ya, baru jadi banget, dan langsung aja lah kita akan masang mungkin di bagian sini, atau bisa kita balik lah, tergantung nanti ya, ketemunya gimana, nah ini dinamo buat depannya ya Ini buat senjata baling-baling dia, pokoknya kalian tonton sampai habis, nah oke langsung aja kita terusin ya, area selanjutin ya, yang tadi belum jadi, nah kemungkinan gue bakal masang dinamo di depan ya, nanti yang putih sambung ke sini Dan yang biru juga ke sini ya, pokoknya gampang banget, tinggal kalian sordel aja, cara nyordelnya juga hati-hati ya temen-temen ya Nah untuk teknik nyorder tuh, enaknya sih kabelnya dulu lu sordel, terus langsung sambungin aja ke dinamo, pasti langsung nempel ya temen-temen ya Nah contohnya seperti ini temen-temen, gampang banget pokoknya mah Nah langsung aja, kalau setelah udah di sordel semua, tinggal kita pasang senjata gear depannya nih temen-temen nih Nah jadi gue pake bekas tipex trondol ya, sama spindlenya, terus nanti dilem besi aja, gampang banget temen-temen caranya Pokoknya sekreatif kalian aja ya, bisa kalian kalau bila perlu tuh kalian bikin yang lebih ngerih ya daripada ini ya kan, yoi banget gak sih Nah ini udah dilem besi ya temen-temen ya, jadi kalian tinggal pasang aja ke dinamonya, nanti tinggal pasang degir trondolnya Pokoknya nih hasilnya rapih banget lah, sesuai ekspetasi gue kayaknya nih coy Nah udah udah pasang nih, tinggal, aduh udah nih mah, kayaknya tutorial paling gampang emang di channel youtube gue ya Oke temen-temen, bantu subscribe juga Nah seperti ini lah, kurang lebih temen-temen ya, masangnya tuh cuma kayak gini doang, ini bekas trondol temen-temen ya, gearnya Jadi kalian, ah gampang banget lah, gas gas gas, lanjut Langsung aja ya bre, jangan banyak cincong, langsung aja kita lem di bagian sininya nih ya Buat penahan, dinamo, gue pake lem tembak ya, mau pake lem besi juga Terserah sih, mau pake lem besi, ih ngomongnya susah banget sih Mau pake lem besi juga terserah kalian, yang menjelas gue cuma pake lem tembak aja ya Wow, mantap nih, udah, seperti ini temen-temen ya, setelah dilem ya, tinggal next, next, next Oke, step selanjutnya kita akan lanjut lagi ya, langsung ya, durasi banget nih coy Langsung aja kita gas ya, next step Yo everybody, kita lanjut ya, kita akan memasang di bagian baterai atau holder box baterainya ya Mungkin kayak gini lebih cocok ya, ah temen-temen jangan lupa kalian lem di bagian situ ya Nah, tinggal lalu tempel ini aja Sebetulnya sih ini gak kuat-kuat amat ya, tapi kan ini hanya edukasi untuk belajar membuat ya Ya mungkin gak terlalu keren ya, tapi udah jadi, seenggaknya kita udah bisa bikin gitu ya Nah, untuk memasang kabel yang hitam ke hitam, yang merah ke merah, jadi pokoknya ini gampang banget ya Kita bikin battle box atau mobil petarung atau robot petarung Nah, tinggal pasang baterai aja ya kan, kita tes drive dulu, nyala apa enggak Wow, 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 ternyata nyala temen-temen ya Oke, biar lebih yowy, kita tes dulu pake remote-nya ya Kita nyoba dari maju mundur, terus kita coba senjata baling-balingnya Wow, 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 gear trondohnya ngeri juga ya kalo kena tangan temen-temen Waduh, mantap Kita tes maju mundur dulu temen-temen Wow, buat memastikan kalo emang dia bekerja dengan yowy asik Oke, udah yowy nih Wah, tinggal kita rapikan kabel-kabel yang berantakan tadi pake sordel ya tuh Seperti ini Dan yang satu juga sama, seperti ini kita sordel Biar rapi aja ya Untuk ngerapihin kabelnya, terserah kalian mau gimana Cuman gue pake jalur bawah temen-temen ya, biar lebih rapi aja gitu Nah, oke, akhirnya udah selesai temen-temen Kita akan tes untuk ngacak-ngacak barisan Soalnya ini cuman pake satu ban ya Pasti agresif dan responsif banget nih Oke, kita akan tes dulu ya temen-temen ya Kita tes drive sebentar nih ya Buat pemanasan Nanti gue bakal kasih benda-benda di depannya ya Biar dia bisa ngacak-ngacak ya kan Oke, kita akan coba dulu ya Untuk majunya dan mundurnya Dan baling-balingnya juga yoi banget Bekerja dengan yoi ini ya Gue bakal tes dulu udah pake puntung rokok Kayaknya hancur gak sih rokok ya Pake baling-baling ini Ya, coba kita akan tes dulu nih guys Kita tes Oke, langsung aja kita tes Wow, bener kan tajem ya kan Lumayan lah gitu ya kan Kalau timun sih udah kepotong nih guys Yoi geng, langsung aja kita tes ke lapangan ya Anjir, pokoknya kita langsung coba Wow, bener-bener responsif ya temen-temen ya Kayaknya dia gak ada beban banget Kayaknya lebih agresif banget ya Ya, maklum ya Menggunakan satu ban Mungkin dia lebih Apa ya Lebih bringas aja ya Gue bakal coba tes Apa dia mampu Mengacak-ngacak barisan depan Nih, coba Buset nih Kita coba ya Oke Oke, langsung aja kita gas Buset Ya, bener-bener ya kan Depannya runcing banget Jadi dia memudahkan untuk mengacak-ngacak Buset, 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 buset Lihat, lihat, lihat Wow, bisa sampai seperti itu temen-temen ya Waduh, ini kacau Ini bener-bener ngamuk Kayak banteng ya Bantengnya merah kali Ini tuh Aduh, bener-bener Aduh, apa tuh Wow, hasilnya luar biasa temen-temen ya Bener-bener responsif banget nih Kayaknya cocok banget nih Kalau gue bikin satu lagi ya Buat dia bertarung ya Anjir Pokoknya nih sampai Mati-matian ya Bener-bener gila ini ya Battlebot ini gila Nanti gue bakal bikin yang lebih keren deh ya Yang bikin lu sempurna gitu ya Makanya gue nyoba pelan-pelan dulu Ini awal yang baik ya Untuk eksperimen kita hari ini temen-temen Oke Jangan lupa buat temen-temen ya Bantu like, comment, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton